selamat menikmati kita mengaturkan banyak-banyak terima kasih baik yang memberikan logistik keuangan, tenaga teringat kata-kata bijak dari Sokrates bahwa kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani maka dari itu banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi untuk itu semangat ayo bersemangat kita berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mang Dadang akan teteh dimanapun berada semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya amin Alhamdulillah tidak ada diding di sekitar Cibulakan pasca gempa Cianyur yang dahsat luar biasa merinding dan saya bertemu beberapa rekan galigus juga bertemu dengan Bapak Wayan dari TNI TNI nasional Indonesia beliau sudah bertugas dari sejak tanggal 22 November tahun 2022 wow dan luar biasa masih terus semangat dan kita akan mendengarkan kisahnya klik like subscribe digit loncengnya serta komentarnya semoga bermanfaat bagi channel Mang Dang ini umumnya bagi semua pihak Akang Tete pasca gempa bumi dan sebagaimana kita ketahui semisal tsunami Aceh itu memerlukan waktu dan tenaga serta semangat tinggi untuk bangkit dan beruntung disini di Cianyur banyak kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para relawan juga dan lain sebagainya Assalamualaikum Mbak Elmi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh katanya sejak hari kedua ya ada disini ya tugas apa saja sih yang dilakukan pas dulu pas pertama kami datang kesini kami difokuskan untuk evakuasi korban longsor di Cijedil jangan beres ini mau pawannya gak jangan mau aduh ini dari mau kan ntar 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 konser tentara TNI jalannya juga namanya jalan bekona ya mudah-mudahan sabar tapi sertifikat tapi sertifikat alhamdulillah sertifikat beres serupi kakak itu dengan logam mulia merenuh esetnya ya insyaallah nanti tergantikan semangat alhamdulillah alhamdulillah lokasi ini sudah mulai dibangun kelihatannya subhanallah akang teteh ini adalah lokasi sekolah SD Cibulakan nah terdengar sayup-sayup mereka rindu sekolahnya aduh sabar kasyep juris saatnya kita menemui yang satu ini adalah Pak Wayan Assalamualaikum Pak Wayan Salam waduh luar biasa katanya dari tanggal 22 ya dari sini apa saja sih yang yang dilakukan oleh TNI pada khususnya kemarin setelah pasca gempa kita tanggal 22 kita serpas dari Satuan menuju ke daerah yang terdapat gempa khususnya di daerah Cubenang Desa Cigitil kampung pos yang terisolir akibat longsoran kurang lebih hampir 3-4 hektare kita disana ditugaskan untuk pencarian korban pencarian yang tertimbul oleh penutuhan material tanah baik sebelum di atas jalan atau sesudah di bawah jalan itu berapa orang yang yang didapatkan pada saat itu waktu itu kita kurang lebih hampir karena kita bekerjasama dengan Basarnas kita kurang lebih hampir 38 korban jiwa disana yang sudah teridentifikasi oleh kita termasuk tim dari lawan juga kita gabungan ada baru polisian kemudian ada Basarnas terus harapannya gimana nih? harapan kita setelah masih kita evakuasi kita ditunjuk oleh pimpinan untuk melaksanakan sagas buing-buing dengan sasaran kurang lebih sekitar 25 rumah yang harus kita bantu untuk pembersihannya harapan kita ya ke depannya mudah-mudahan dengan apa energi kita di lapangan dengan masyarakat apapun ini ceritanya ya musibah dan sebagainya kita ambil hikmahnya mudah-mudahan ke depan tidak terulang kejadian yang terupa yang berakibat sangat luar biasa dan terima kasih Bapak Yan semangat terus semangat wow itu ada Pak Kades Bapak Baden Jati sedang silaturahim dengan guru kelihatannya oke kita ikuti oh kemah itunya SD terbang Allah tapi datang searwi hari tetanya waktu sekolah agama anak-anak menuju di bumi menuju sekolah agama di bumi di bumi di bumi ini Pak Kades iya itu kange pelayanan sementawi sekina pelayanan sementara ya sementara kange desa penyurdu iya mungkin nanti nanti dari nanti dari pos kalau bapak relawan dari mana ini Solo sudah berapa lama di sini 2 hari bergiliran oh iya kita kloter ke-6 kloter ke-6 oke selamat bertugas semangat dari Solo semua ini iya dari Solo semuanya buah alhamdulillah masih kena utuh dengan bocok kungkol sirah akang teteh akhirnya saya dapat bertemu dengan Pak Sekdes juga yang memakai baju putih itu dan saya sempat berbincang-bincang sebagai berikut Assalamualaikum Pak Sekdes Waalaikumsalam Warahmatullahi Waradang negara kita ternyata banyak yang datang nih Alhamdulillah terus ada mungkin ucapan terima kasih pasti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Ari saya mewakili warga masyarakat Desa Cibulakan mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para donatur TNI Polri baik pihak swasta maupun pemerintah mengaturkan banyak-banyak terima kasih baik yang memberikan logistik keuangan tenaga pikiran semuanya mudah-mudahan itu menjadilah ibadah bagi semua pihak yang terkait doakan kami dari sana mudah-mudahan Cianjur cepat bangkit sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh demikian terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya mengdadang undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 hiss